Sekarang saya mau contohkan kalau mengganti atribut, ya, misalkan kita ada link di sini ya, link, ini linknya masih kosong nih, ya, atributnya ya, hrefnya masih kosong, ini kita mau ganti nih, menjadi link ke website-nya SIS misalkan. Nah, itu caranya kita bisa pakai query selector, kita coba ya, pakai query selector A, misalkan ya, A, nah, itu ya, linknya udah terpilih ini, kita mau ganti atributnya, jadi langsung aja, href ini sama dengan www.http.sas. stis.ac.id Kalau kita jalankan, ini, kita lihat, ini masih belum berubah ya, kita coba langsung klik, nah, itu sudah terhubung ya, ke website-nya SIS, seperti itu. Jadi, apapun atribut yang ada di HTML, tag HTML ya, yang sudah teman-teman belajar sebelumnya, itu bisa kita modifikasi, ya, semua atribut. Atau misalkan ini, kalau tidak diakses pakai query selector, kita juga bisa, sebenarnya bisa pakai yang mana aja ya, dari yang tadi, metode-metode yang tersedia, itu bebas teman-teman mau gunakan yang mana. Misalkan mau pakai get element by tag name, misalkan pakai tag name-nya A, itu juga bisa, tapi hati-hati itu yang dihasilkan adalah HTML collection, jadi harus dipanggil index-nya, seperti ini. Ini .href, baru ganti, href-nya menjadi, misalkan, https, www.google.com, nah, ini kalau kita jalankan, harusnya dia sekarang ngelink-nya ke Google, nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan mengubah style bagaimana? Kalau mengubah style sama, seperti ini tadi, misalkan saya mau mengubah style yang ini ya, yang, ini kenapa balik lagi? Karena kita mengerjakannya di sini ya, kita mengerjakannya di console, jadi ketika di reload, dia akan kembali lagi ke source semula, itu ya. Nah, kita mau mencoba mengganti style si judulnya ini ya, bisa kita coba tadi pakai document.get element by tag name, by tag name-nya H2, H2, jangan lupa karena itu HTML collection, maka harus dipanggil by index atau by name. Nah, itu kita gunakan property style, seperti ini ya, misalkan saya mau mengganti biar hurufnya cetak miring, maka kalau di CSS kan kita mengatur seperti ini ya, property-nya font, strip, style, seperti ini kan ya. Tapi kalau di JavaScript, tidak ada strip, dia pakai huruf besar-huruf, huruf besar untuk setiap kata pertama, seperti ini, jadi font style, gini, kita ganti menjadi italic. Kita akan jalankan, nah, ini menjadi cetak miring, seperti itu. Atau misalkan kita mau mengubah yang ini, link misalkan background color-nya kita mau ganti warnanya misalkan, ya. Kita coba document.query selector untuk yang A, stylenya mau diganti, ya kan kalau misalkan di CSS kan gini kan ya, background strip color gini ya. Nah, itu tidak berlaku di JavaScript, tapi strip-nya dihilangkan dan diganti huruf besar, seperti ini. Misalkan saya coba ping misalnya, maka setelah di run, nah, ini berubah stylenya. On the fly, kita tidak mengubah CSS yang sudah kita, apa, di sini-nya kita tidak ubah ya, tapi kita langsung ubah on the fly. Oke, kemudian tadi misalnya kita mau ubah yang ini, item 2 misalkan. Tadi kita coba pakai query selector. Query selector. Jadi selector-nya itu, ya, kita lihat di sini, itu kan nama ID-nya ULID. ULID, kita mau ambil li yang ada di ULID, li-nya itu adalah anak kedua. Jadi kita panggil, ini ya, li yang ada di dalam ULID, li yang anak, yang child itu anak KN ya, anak KN kedua. Ini kita mau ganti stylenya, katakan, apa ya, warna hurufnya misalnya. Warna hurufnya mau kita ganti menjadi blue misalnya. Maka ini setelah kita run, nah, hasilnya menjadi seperti ini. Itu ya, cara mengubah konten, attribute maupun style pada halaman HTML menggunakan JavaScript. Selain memodifikasi, kita juga bisa menambahkan, ya, menambahkan elemen HTML baru, itu diantara elemen HTML yang sudah ada, kita tambahkan, atau meremove, atau mereplace, itu juga bisa. Saya akan contohkan yang menambahkan dan meremove, ya. Nanti yang replacenya nanti bisa teman-teman coba sendiri. Jadi, yang menambahkan, jadi seperti ini. Misalkan, saya mau menambahkan, ini menjadi, ini ada tiga item, ya. Saya mau menambahkan item tambahan untuk UL ini. Ya, caranya bagaimana, caranya seperti ini. Far. Saya buat dulu, dokumen, gunakan metode createElement. Nah, ini ya, createElement. Elemennya apa? Elemen LI. Nah, itu, elemen yang LI tadi akan disimpan di sebuah variable dengan nama newItem, katakan ya. Nah, sekarang, kita ambil si UL ini. UL ini, kita mau modify UL itu supaya ditambah satu anaknya. Ya, anaknya LI-nya, ya. Anaknya itu LI. LI yang, anaknya yang baru itu yang namanya newItem ini. Jadi, kita akses si UL. By ID-nya aja, karena dia sudah ada ID-nya, ya. UL ID, kita gunakan metode append child, yaitu newItem yang mau kita tambahkan. Nah, ini kalau kita jalankan. Nah, ini ya. Jadi, anak keempat. Seperti itu. Kalau misalkan mau menambahkan text-nya, ya tinggal di akses tadi, seperti tadi. Dokumen. GetElementBy, atau by querySelector tadi ya. QuerySelector, LI yang ada di UL ID. Ini belum dikasih petik. mthchildanakkeempat.innerHTML. Kita coba tambahkan item baru, misalnya. Nah, ini ya. Ini ke-execute lagi, jadi tambah. Harusnya tadi ini di-comment dulu ya. Nah, seperti itu cara untuk menambahkan item baru, elemen HTML baru. Jadi, caranya kita create elemennya dulu, kemudian di happen, di mana di parent-nya, di parent-nya diakses untuk kemudian ditambahkan child yang baru. Atau bisa juga, selain menggunakan create elemen, kita juga bisa menggunakan create text node. Seperti itu. Jadi, misalkan ini ya, menambahkan... Sorry, maksud saya, tadi setelah kita menambahkan ininya, menambahkan elemennya, elemennya, untuk menambahkan text HTML-nya, text-nya yang ini ya, yang item baru tadi, bisa dengan cara seperti ini, bisa juga dengan membuat node dari text node namanya. Kan tadi di pohon, kalau teman-teman masih ingat tadi ya, yang di pohon DOM tadi, kan ada elemen node, ada text node, ya. Jadi, bisa caranya, selain dengan cara seperti ini, setelah kita tambahkan node element, kita tambahkan node text untuk si item baru ini. Nah, caranya gimana? Caranya gini, var new item text, misalkan ya, saya beri nama. Ini untuk menambahkan node text-nya, node text-nya kan belum ada di tree-nya. Itu kita buat document.create text node. Itu, misalkan, this is new item, misalnya, seperti ini. Nah, ini new item yang tadi sudah kita buat, new item ini ya, new item itu, kita kasih child, ya kan? Dia kan jadi anaknya si item itu, text tadi kan? New item text. Nah, ini kita komen dulu. Ini seharusnya kalau dijalankan, nah, seperti ini. Ya, sama saja ya, hasilnya. Kalau misalkan mau meremove, kalau mau meremove, caranya seperti ini. ini kita komen dulu, document.queryselector. Misalkan, kita mau remove anak ke 4 ini ya, maka kita ambil ulid LI tadi ya, anak ke 4, seperti ini. Itu tinggal gunakan remove, seperti ini. Method remove, maka harusnya dia akan, nah, menghilang. Seperti itu. Nah, selain menambahkan dan meremove, juga bisa kita mereplace. Misalkan, this is new item ini, kita buat sebuah elemen baru, kemudian kita replace yang ini dengan ini baru, elemen baru yang kita buat. Itu juga bisa. Nanti teman-teman pelajari sendiri, dicoba sendiri ya. Logiknya mirip dengan yang create tadi, hampir mirip. selamat menikmati. Terima kasih.